DPRD Maluku agendakan pertemuan bersama dengan Gubernur Maluku terpilih periode 2019-2024 guna membicarakan janji-janji kampanye sebagiannya bisa terrealisasi dalam masa kerja 100 hari. Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huai kepada DMS Media Group mengatakan pihak DPRD Maluku bersama pemerintah daerah segera mengagendakan pertemuan bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk membicarakan berbagai hal salah satunya adalah yang menjadi prioritas yaitu pengentasan kemiskinan di daerah ini. Menurut Huai, dalam masa 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus mampu mempenuhi janji-janji kampanye direalisasikan bagi rakyat Maluku. DPRD kata Huai akan terus memberikan dukungan sehingga program-program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak bagi masyarakat Maluku. Dalam pembahasan APBD tahun 2019 nanti, DPRD Maluku berharap program-program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan diakomodir sehingga bisa dijalankan. Sebagai DPRD adalah kami segera akan bertemu dengan Gubernur terpilih kami akan mendorong untuk pemerintah daerah dan DPRD akan segera bertemu dengan Gubernur terpilih untuk kita membicarakan berkaitan dengan janji kampanye dari Gubernur terpilih untuk bisa diakomodir dalam APBD tahun 2019. Kami ingin mendorong agar supaya janji-janji kampanye termasuk di dalamnya berkaitan dengan soal mengentaskan kemiskinan, mengangkat harkat dan rajad masyarakat Maluku itu harus menjadi prioritas kerja 100 hari pertama dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Seperti diketahui, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku diikuti oleh tiga pasangan calon dan sesuai penetapan KPU Maluku pasangan Murad Ismail dan Bardamas Orno dinyatakan sebagai pemenangnya.